PENGUNGSIAN BANJIR Para pengungsi yang rata-rata perempuan, fransia, anak-anak, bayi ini kondisinya cukup memprihatinkan dan sangat memerlukan bantuan. Gendati telah ada bantuan, baik dari pribadi, instansi, SLM, rupa sembako, dan dapur umum, namun mereka juga memerlukan barang keperluan lainnya, seperti keperluan bayi, selimut, obat-obatan, pampers, minyak angin, vitamin, dan tikar. Dinda, salah satu pengungsi yang mengaku sangat memerlukan perlengkapan-perlengkapan tersebut, terutama saat malam hari, karena kalau malam udara dipengungsikan terasa sangat dingin, sedangkan alas tidur hanya seadanya. Yang dibutuhkan selain makanan dan... Seperti tolak angin, kalau tolak angin, mungkin popok lah kalau yang ada-ada di sini kan, popok, punya kayu putih yang diperlukan. Tadi dengar-dengar ada yang perlu selimut ya? Iya Pak, iya 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 iya. Selimutnya nggak bisa dibawa. Selimut dan tikar? Tikar boleh, memang perlu. Selimut. Warga pengungsian berharap, pemerintah dapat menemukan solusi yang cepat dan tepat, agar air segera surut, sehingga mereka dapat kembali ke rumah dan beraktivitas dengan normal. Pasalnya, warga enggan mengungsi karena khawatir dengan barang-barang berharga yang ditinggal di rumah. Dari Palangkaraya, Daniel Susanto, Tabengan TV, melaporkan.